Ya pemirsa, Gubernur Jambi mengikuti rapat koordinasi terkait pengendalian invasi di daerah yang dikelar oleh Menteri Dalam Negeri RI secara virtual pada Senin pagi bersama dengan unsur Forkopimda serta OPD terkait di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual pada Senin 24 Oktober 2022 bertempat di Ruang Kerja Kantor Gubernur Jambi. Rapat tersebut terkait dengan evaluasi pengendalian invasi di daerah turut hadir dalam rapat para unsur pimpinan Forkopimda dan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, solusi pengendalian invasi yang bisa diterapkan oleh daerah salah satunya diminta mengaktifkan Satgas Pangan yang tugasnya untuk melaporkan harga dan ketersediaan komunitas. Hasil laporan nantinya akan dicek langsung oleh kemendagri terkait harga dan ketersediaan termasuk jika terjadi masalah distribusi. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, dalam inflasi yang akan berdampak yakni pengendalian harga beras, maka dari itu sampai saat ini, pemerintah akan mencari solusi terkait harga beras. Gubernur menegaskan dirinya bersama TPID akan terus bekerja memastikan harga beras nantinya bisa dikendalikan. Kami dengan TAPD ini, TPID ini bekerja agar memastikan bahwa harga beras nanti bisa dikendalikan. Dengan cara apa? Kemarin saya sudah launching gerakan pembelian beras ASN. Saya minta semua ASN kita, provinsi dan kompeten kota untuk membeli beras ASN. Yang kedua, kita juga meminta perbankan, bagi menurut saya, dengan perbankan. Untuk mereka juga belanja beras lokal kita. Ini terakhir tadi saya minta, TNI, Polri juga sama. Yang berikutnya juga, saya sudah minta Dinas Terapangan untuk kita kembali gerakan kembali ke sawah. Itu juga saya minta, hitung sawah yang ada, push aja TNI, Polri untuk bekerja, untuk luaskan melayan sawah kita. Terima kasih telah menonton!